Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil ambulans pembawa pasien mengalami kecelakaan tunggal usai menabrak pembatas jalan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Gara-gara tidak fokus saat memakai celana, alat kelamin remaja di Kabupaten Bogor terjepit ritsleting. Bak film laga, aksi kejar-kejaran antara petugas jalan raya Tol Cipali dengan anggota komplotan spesialis pencurian bantrek terjadi di ruas Tol Cipali. Akibat terlalu fokus bermain telepon genggam, alat kelamin remaja pria di Kabupaten Bogor terjepit ritsleting. Korban yang terus merintih kesakitan akhirnya meminta pertolongan petugas damkar untuk dievakuasi. Sambil menahan rasa sakit, Seo Fang, seorang remaja warga desa mampir kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor ini sedang dievakuasi oleh tim rescue damkar karena kelaminnya terjepit ritsleting. Selama proses evakuasi korban pun terus merintih kesakitan. Peristiwa ini terjadi saat pria tersebut fokus bermain ponsel dan hendak menutup resletingnya yang terbuka. Alhasil karena kurang teliti dan tidak berhati-hati, alat vital remaja pria itu terjepit. Korban bersama keluarganya sempat melakukan upaya pelepasan resleting, namun tak berhasil. Korban yang sudah pasrah akhirnya meminta pertolongan ke petugas damkar. Sekitar 25 menit, akhirnya alat kelamin remaja itu berhasil dilepaskan dari resleting. Korban pun berterima kasih dan berjanji lebih berhati-hati agar kejadian ini tidak terulang kembali. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Beredar isu di media sosial, puluhan pegawai rumah sakit swasta di Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileng, si Kabupaten Bogor, tidak mendapatkan hak gaji pegawai secara penuh. Bahkan diduga sejumlah pegawai mendapatkan intimidasi dari pihak rumah sakit jika informasi beredar ke publik. Terlihat seperti aktivitas biasa, beginilah suasana rumah sakit MH Tamrin Cilengsi usai hangat. Beredar isu puluhan karyawan tidak mendapatkan hak gaji dan tunjangan hari raya secara penuh. Bahkan diduga pihak rumah sakit juga mengintimidasi pegawainya jika informasi tersebut beredar ke publik. Namun pihak rumah sakit membantah adanya pengurangan uang gaji karyawan dan tunjangan hari raya tahun 2024, serta adanya intimidasi terhadap karyawan. Pihak rumah sakit mengungkapkan bahwa isu tersebut tidak benar. Pihak rumah sakit mengatakan sedang adanya recovery finansial dan sudah memberikan informasi kepada seluruh karyawan melalui perkepala divisi bahwa hak gaji serta THR akan dibayarkan secara bertahap. Bukan tidak dibayar ataupun adanya pemotongan seperti yang beredar di media sosial. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa sebenarnya raja hospital itu memang sedang mengalami reka pri finansial ya. Nah, dalam hal ini memang untuk pembayaran gaji bulan ini kita lakukan secara berkala. Artinya kita bayarkan secara keseluruhan tapi kita bagi dua tahap. Tahap yang pertama kita bayarkan adalah 58 persen. Lalu tahap kedua sisanya kita akan bayar secepatnya dan direncanakan minggu depan. Jadi sebetulnya yang perlu kami sampaikan bahwa raja hospital itu tidak pernah melawan normatif ataupun undang-undang yang harus memang dilaksanakan ya. Kita tidak ada pengurangan gaji ataupun gaji yang dikurang-kurangnya tidak ada. Sedangkan pihak rumah sakit berharap kepada seluruh karyawan untuk bisa memahami kondisi rumah sakit yang saat ini mengalami reka pri finansial. Dan tak perlu khawatir bahwa hak-haknya akan dibayar secara penuh. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta mulai naik. Saat ini harga ayam potong naik menjadi 38 ribu rupiah per kilogramnya. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Rebo Purwakarta mulai terpantau naik sejak pekan lalu. Kini ayam potong dijual para pedagang di kisaran 38 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan daging ayam terjadi hampir setiap hari dalam satu pekan terakhir. Sebelumnya daging ayam dijual seharga 30 ribu rupiah naik menjadi 32 ribu rupiah dan pada hari minggu lalu mencapai 38 ribu rupiah per kilogramnya. Para pedagang mengaku mereka menaikkan harga daging ayam karena harga dari distributor naik. Mulai naik, Ak? Naik. Ya. Dari berapa ke berapa? Masanya 30 ribu, sekarang udah 38 ribu. Nah, wawannya 33 ribu, 38 ribu. Berarti naiknya tinggi ya? Hah? Naiknya tinggi. Ambil tiap hari naik, padahal yang belinya nggak ada. Dari PT-nya mana? Mahal. Naik, leonya naik. Mengeluh nggak dengan naiknya, guys? Mengeluh, mengeluh. Mengeluh sekali. Mengeluh sekali. Kenapa, Bu? Ya, karena kemahalan. Bu, harapannya untuk pemerintah sendiri, Bu, bagaimana, Bu? Dengan kemahannya? Ya, mudah-mudahan harga jangan terlalu, malahnya stabil lah gitu ya. Warga dan para pedagang berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga daging ayam. Syamsunur Syam melaporkan dari Purwakarta. Para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat melanjutkan safari politiknya dengan polis belusukan ke pelosok desa, mengunjungi UMKM, serta menghadiri pengajian. Sambil berjoget dengan warga, calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ilham Habibi melanjutkan safari politiknya dengan belusukan ke pelosok desa di Kabupaten Bandung Barat pada Jumat lalu. Ilham Habibi bertujuan untuk mendengar aspirasi warga di pelosok Jabar agar bisa mendongkarak ektabilitas dan suara pada pencoblosan 24 November 2024 mendatang. Sedang Ahmad Saiku melakukan safari politiknya dengan mengunjungi UMKM produsen nugget di Kelurahan Sindang Barang, Kota Pogor. Dirinya menargetkan adanya pengembangan UMKM di 6.000 desa atau kelurahan di Jawa Barat apabila terpilih sebagai gubernur. Untuk mendongkarak ini dengan cara kampanye atau minta bantuan dari teman-teman calon bupati atau calon wali kota yang lain untuk mendongkaraknya? Kalau kita ini yang sendirinya akan kita lakukan semuanya sudah berjalan jadi kita ini kebetulan ini teman saya Kepatit Bupati Bandung Barat calonnya Pak Ade, Kang Ade jadi disini ya contoh di semua tempat dimana saya berkunjung ada kerjasama dengan calon dari Pate Pengusung disitu ada Nasdem, PKS dan juga P3 tiga-tiganya sudah pernah kita lakukan dan itu akan kita teruskan untuk mendongkarak yang namanya popularitas dan elektabilitas Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Erwan Setiawan menghadiri kegiatan rutin pengajian Al-Hidayat di Gedung Islamic Center Kabupaten Sumedang, Kamis lalu Erwan pun menyampaikan sejumlah program prioritas jika terpilih nanti Dalam kampanyenya kali ini Erwan berjanji jika menang pilkada Jawa Barat akan memberikan intensif bagi para guru ngaji, honorer, serta guru paut Selain itu, Erwan juga mengatakan akan menghapus sistem zonasi pendaftaran sekolah karena dinilai kerap menimbulkan masalah setiap tahunnya Insya Allah, tadi saya sudah sampaikan beberapa program kami dari pemerintah provinsi apabila Kandedi dan saya dipercaya menjadi pemimpin di Jawa Barat kita akan berikan insentif kepada guru ngaji, guru honor, dan guru paut Tadi ada yang menarik Pak terkait penghapusan zonasi sekolah itu seperti apa sih Pak realisasinya? Ya kita akan hapus, dalam 2025 tidak ada lagi zonasi-zonasi yang di Jawa Barat Nanti kita akan melihat formulanya, penggantinya seperti apa apakah seperti dulu lagi atau yang penting semua anak-anak kita bisa diterima di sekolah Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat akan menjalini masa kampanye hingga 23 November 2024 mendatang Tim Liputan melaporkan Panwas Tingkat Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan seleksi calon petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTSP sebanyak 104 orang pendaftar Sebanyak 104 orang pendaftar yang mengikuti seleksi calon petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS mengikuti sesi wawancara yang digelar pihak Panwas Tingkat Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta di sembilan desa yang ada di wilayah kerja Panwas Sesi wawancara terhadap calon petugas pengawas TPS digelar selama dua hari mulai hari Sabtu lalu dan nantinya calon petugas pengawas ini akan ditempatkan di 86 TPS yang tersebar di sembilan desa Kecamatan Babakan Cikau Ini mengikuti interview untuk calon PTPS Harapannya bisa ikut? Ya, insya Allah-sya Allah bisa ikut bisa membantu pelaksanaan untuk timkada Purwakarta Itu nanti yang terserap, Pak? Atau yang didaftar? Terserap, Pak? 86, Pak Terserapnya? Terserap, TPS, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta Untuk berapa desa, Pak? Untuk sembilan desa Sembilan desa, ya, Pak? Ya, sebanyak 86 TPS Dan Purwakartannya sebanyak 100 orang Jadi nanti ada yang boleh, sebanyak-sebanyak seperti itu Ketua Panuas Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta Menaruh harapan besar, menaruh harapan besar kepada calon petugas pengawas TPS Yang terjaring nanti agar bekerja lebih optimal, profesional, menjaga netralitas hingga memiliki integritas Syamsunur Syam melaporkan dari Purwakarta Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.